Bismillahirrohmanirrohim Perkenalkan kawan-kawan Nama saya Gina Kodotusyaripa Dari pendidikan geografi kelas 1A Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan tentang Alat-alat cuaca dan iklim Jadi yang pertama itu ada Campbell Stokes Campbell Stokes merupakan alat untuk menghitung Intensitas cahaya matahari yang menginari bumi kita Bagian-bagian Campbell Stokes Terdiri dari sebuah kaca masif Yang memiliki ukuran diameter 10 cm sampai 15 cm Fungsinya ialah sebagai lensa cembung Yang mengumpulkan sinar matahari Ke suatu titik api Fungsinya sama seperti loop Bagian kedua terdiri dari kertas bias Yang terbuat dari karton berwarna gelap Yang mudah terbakar dan berfungsi sebagai Indikator lamanya cahaya matahari menginari kita Kertas bias juga dilengkapi Dengan skala jam Kertas bias ini terdiri dari 3 Yaitu kertas bias dengan lengkung panjang Lurus dan lengkung pendek Masing-masing kertas bias memiliki fungsi yang sama Tujuannya hanya untuk menyesuaikan Dan menyesuaikan letak kedudukan matahari Jika putaran dari baring-baring semakin besar Berarti angin sangat kencang Sebaliknya jika anemometer tidak bergerak Maka tidak ada angin sama sekali Di bagian bawah anemometer Terdapat suatu alat yang berfungsi untuk menghitung Tingkat kecepatan angin dalam 1 detik Yang selanjutnya adalah Higrometer Higrometer adalah sejenis alat untuk mengukur tingkat kelembaban pada suatu tempat Secara umum di dalam higrometer terdapat 2 skala Skala yang pertama itu menunjukkan kelembaban udara Sedangkan skala yang lain sebagai suhu atau temperatur udara Cara menggunakannya cukup mudah Cukup meletakkannya di tempat yang akan diukur kelembabannya Kemudian tunggu hingga menunjukkan skala tertentu Untuk skala kelembaban ditandai dengan huruf H Sedangkan suhu ditentukan dengan derajat Cukup mudah kan kawan-kawan Nah jadi yang selanjutnya itu ada yang namanya altimeter Altimeter adalah sebuah alat untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut Biasanya alat ini digunakan untuk keperluan navigasi dalam penerbangan, pendakian, dan kegiatan yang berhubungan dengan ketinggian Altimeter berkerja dengan beberapa prinsip Yaitu tekanan udara yang biasanya paling umum digunakan Yang kedua adalah magnet bumi dengan sudut inklinasi Yang ketiga ada gelombang Yang biasa dipakai itu ada ultrasonic maupun indulframerah dan lainnya Nah penggunaan altimeter ini umumnya selalu diikuti dengan penggunaan kompas, kawan-kawan Selanjutnya itu ada altinograph bimetal Nah altinograph bimetal ini adalah alat mencatat intensitas radiasi matahari secara otomatis Nah satuannya itu ada kalori per sentimeter persegi Cara kerjanya itu Jadi ada dua strip bimetal hitam dan dua strip bimetal putih Nah strip-strip itu melekat pada strip bimetal coupling Jadi bimetal warna putih mencerminkan radiasi dari matahari Sedangkan strip bimetal hitam itu dia menyerap radiasi matahari Jadi apabila suhu naik maka bimetal strip hitam akan melengkung Nah kertas grafik ini biasanya dipasang dan diganti setiap sore hari pada pukul 18 WIB Teman-teman yang selanjutnya itu ada yang namanya gun belani Nah gun belani ini digunakan untuk mengukur akumulasi harian intensitas gelombang pendek Dari matahari dan atmosfer yang jatuh pada suatu permukaan bumi Cara kerjanya ini dia Sewaktu memasang alat di pagi hari gun belani dibalik Sampai cairan yang ada di tabung buret tertampung semua di bola hitam Sehingga cairan dalam tabung buret mendekati nol Kemudian dikembalikan ke posisi normal berdiri tegak lurus dan dipasang di tempat semula Nah panas yang ditimbulkan akan menguapkan zat cair dalam bola hitam Nah selanjutnya itu ada psikometer standar Psikometer standar ini dia berfungsi sebagai alat pengukur suhu udara dan kelembaban udara Alat ini biasanya ditempatkan di dalam semacam sangkar atau kurungan kayu Kurungan berbahan kayu gitu deh guys Yang desainnya itu sudah diatur sedemikian rupa Nah biasanya dia itu disebut sangkarnya itu disebut sangkar meteorologi Nah psikometer standar ini terdiri dari 5 macam Yang pertama ada termometer bola basah Nah itu digunakan untuk mengukur kelembaban udara dalam presentase Yang kedua ada termometer bola kering Atau yang biasa disebut BK untuk mengukur suhu udara dalam derajat celsius Yang ketiga itu ada termometer maksimum Nah dia itu biasanya buat muai ruang akasa Nah derajatnya, eh satuannya itu derajat celsius Kalau termometer minimum itu untuk muai ruang alkohol Yang biasanya satuannya itu derajat celsius Nah yang kelima yang terakhir itu ada pitch evaporimeter Untuk mengukur penguapan air dalam ruangan Nah satuannya itu adalah milimeter Termometer Selanjutnya ada termometer tanah berumput dan gundul Nah sudah jelas kan termometer tanah berumput dan gundul itu Pasti kalau termometer itu alat untuk mengukur suhu Sedangkan tanah berumput dan gundul itu yaudah tanah berumput dan gundul Jadi termometer tanah berumput dan gundul adalah Alat yang berfungsi untuk mengukur suhu tanah Nah termometer tanah berumput dan gundul ini Dia dua alat yang berbeda dan berbeda pula dalam penggunaannya Nah selanjutnya pengambatan suhu tanah dilakukan pada kedalaman 0 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm, dan 100 cm Dilakukan 3 kali sehari loh kawan-kawan Mau tau gak pada jam berapa aja Jadi yang pertama itu pada jam 07.10 WIB Yang kedua itu ada 13.10 WIB Nah yang ketiga itu ada 17.10 WIB Selanjutnya ada open fan evaporimeter Lihat deh kawan-kawan bentuk yang lucu kan Kayak kolam berenang buat anak kecil gitu deh Jadi open fan evaporimeter ini adalah Alat pengukur penguapan air langsung Satuannya itu adalah milimeter Atau yang biasa disingkat MM Alat ini dilengkapi dengan termometer air 6 belani Atau termometer aku Serta cook counter animometer dengan tinggi 0,5 meter Hai Jadi selanjutnya itu ada ombro meter Ombro meter adalah alat pengukur curah hujan Pengamatan ini dilakukan setiap pukul 7 WIB Nah cara kerja alat ombrometer ini gimana sih Nah jadi cara kerjanya itu Permukaan mulut corong harus benar-benar horizontal Dan dipesang pada ketinggian 120 cm Atau 1,2 meter dari permukaan tanah Nah data curah hujan harian Dan didapat dengan membuka keran dan airnya ditampung dalam gelas penakar yang bersatuan milimeter tinggi air Jadi ditemukanlah curah hujan yang sesuai dengan ukurannya gitu Dan yang terakhir kawan-kawan adalah solarimeter Solarimeter ini untuk mengukur intensitas radiasi matahari secara otomatis Nah satu bannya itu K kalori per sentimeter persegi Prinsip dari alat ukur ini Pertama kali dikembangkan oleh pendeta asal Italia Yaitu Angelo Bellani Yang mengembangkan metode dengan prinsip actinometrik Begitu teman-teman Jadi mungkin sekian penjelasan tentang alat-alat cuaca dan iklim dari saya Gina Kodatuh Syarifah Mohon maaf apabila masih banyak salah dalam tutur kata Ataupun isi dari materi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih